Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alladhi hadana lihaza Wama kunna linah tadia Lawla an hadana Allah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala ali sayyidina Muhammad Wa ba'du Saudara-saudaraku Yang dimuliakan Allah Wabil khusus Keluarga besar Santren terpadu Darul Quran mulia Para santri Putra dan putri Para asatiza Dan juga Para orang tua Yang budiman Kita akan Mengkaji Al-Quranul Karim Dari Jus Terakhir Jus ke-30 Dan kita akan mulai Dari Separuh yang kedua Kita akan mulai Kita akan mulai Dari Surat Al-Ha'la Dan insyaallah Akan Kita lakukan Berurutan Sampai Ke surat Anas Saudara-saudaraku Yang dirahmati Allah Kita mulai Dari surat Al-Ha'la Yang Dikenal Lebih akrab Oleh masyarakat kita Dengan Surat Sabihis Karena Memang Surat Al-Ha'la Ini Diawali Dengan Sabihis Marobbikal A'la Sehingga Wajar Kalau Masyarakat Menamakan Surat Sabihis Sabihis Marobbikal A'la Begitu Dikenal Di masyarakat Kita Surat Al-Ha'la Ini Adalah Surat Makiyah Surat Yang Diturunkan Di Mekah Diturunkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Di Makkah Al-Mukarrama Sebelum Hijrah Sahabat Sahabat Ke Madinah Buktinya Bahwa Ketika Sahabat 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 Muhajirin Yang Berhijrah Dari Mekah Ke Madinah Dan Di Madinah Itu Mulai Didengar Oleh Sahabat Sahabat Ansor Bahwa Sahabat Sahabat Muhajirin Telah Membaca Surat Al-A'la Ini Dan Ini Tandanya Bahwa Mereka Telah Mendengarnya Sewaktu Mereka Masih Berada Di Mekah Surat Ini Terdiri Dari Sembilan Belas Ayat Saudara-saudara Yang dirahmati Allah Tentang Keutamaan Surat Al-A'la Ini Bahwa Rasulullah S.A.W Sangat Mencintai Mencintai Surat Al-A'la Karnanya Beliau Seringkali Membaca Surat Ini Dan Surat Ini Biasa Dibaca Oleh Rasulullah Dan juga Oleh Sahabat-sahabat Dalam Forum Pertemuan Besar Misalnya Dalam Solat Idul Abha Dan Juga Dalam Solat Idul Fitri Begitu Juga Dalam Solat Jumat Seakan Seakan-akan Beliau Ingin Mengingatkan Kepada Para sahabat Kepada Orang-orang Yang beriman Tentang Kandungan Dari Surat Al-A'la Surat Surat Dibaca Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Pada Solat Idul Abha Dan Juga Solat Idul Fitri Begitu Juga Beliau Baca Pada Solat Jumat Bahkan Ketika Terjadi Hal Yang Bersamaan Solat Id Dan Juga Solat Jumat Maka Surat Ini Dibaca Di Rakaat Pertama Surat Al-A'la Setelah Al-Fatihah Dan Di Rakaat Kedua Surat Al-Ghashiyah Setelah Al-Fatihah Begitu Juga Beliau Seringkali Membaca Surat Surat Al-A'la Ini Dalam Solat Witir Yang beliau Lakukan Setiap Malam Setelah Qiyamun Lail Atau Setelah Solat Tahajud Kemudian Beliau Lakukan Solat Witir Pada Pada Rakaat Pertama Setelah Membaca Surat Al-Fatihah Beliau Membaca Surat Al-A'la Dan Pada Rakaat Kedua Setelah Al-Fatihah Beliau Membaca Surat Al-Kafir Dan Pada Rakaat Ketiga Setelah Al-Fatihah Beliau Membaca Surat Al-Ikhlas Surat Kul 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 Allahu A' surprise Aisyah Bahkan Di Rakaat Ketiga Ini Disamping Beliau Baca Surat Al-Ikhlas Juga Dibaca Al-Muawwizatayni Surat Ini semuanya menandakan bahwa Rasulullah s.a.w. sangat mencintai surat Al-Ahlak Beliau baca dalam porung-porung besar seperti sholat Idul Fitri dan Idul Adha Seperti sholat Jum'at Dan beliau baca juga dalam sholat Witir setiap hari Timpul pertanyaan mengapa depikian Mengapa Rasulullah s.a.w. sangat mencintainya Dan juga sahabat-sahabat mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Mereka juga mencintainya Tentunya kita akan bisa memahami setelah kita mengkaji surat Al-Ahlak ini Kita tadapuri, kita hayati kandungan-kandungan isinya Di antaranya Karena dalam surat Idul Fitri pada ayat-ayat pertama Allah s.w.t. menjelaskan tentang sifat Allah S.w.t. menjelaskan tentang sifat Allah Juga karena di dalam ayat ini Allah mengingatkan tentang kecenderungan kita yang negatif Bahkan kamu sekalian lebih mencintai kehidupan dunia Itu kecenderungan negatif kita Diingatkan oleh Allah s.w.t. agar kita sadar Padahal Dan akhirat itu Kehidupan akhirat itu Lebih baik dan lebih kekal Itu yang harus menjadi perhatian kita Nah kita diingatkan dalam surat Al-A'la ini Ketika kita membacanya Atau mendengarkannya Surat ini dibacakan Maka Tersentuhlah hati kita Dengan pesan-pesan ini Itu diantara sebabnya Mengapa Rasulullah s.w.t. sangat mencintai surat Al-A'la ini Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Kita akan Jelaskan ayat per ayat Dari surat Al-A'la ini Yang tertiri dari 19 ayat A'udzubillahiminasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Sabihis marobbikal a'la Bertasbihlah Bertasbihlah Tasbih itu artinya Sucikatlah Nama Robmu Nama Tuhanmu Yang Maha tinggi Mensucikan Artinya Mempepaskan Allah Dari Tuduhan Tuduhan yang keliru dan salah Seperti orang Mempersekutukan Allah Itu Mengotori nama Allah Mencoreng nama Allah Mendoakan Tuhan Itu Mencoreng nama Allah Sucikanlah Nama Rabb Nama Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan Yang Maha tinggi Rasulullah S.A.W Mengatakan Kepada Para sahabat Jadikanlah Perintah Bertasbih Mensucikan Nama Allah Yang Paha Tinggi Ini Agar Dibaca Dalam Sujud Kalian Karenanya Sahabat-sahabat Dan kita Juga Yang Mengikutinya Membaca Dalam Sujud Kita Subhana Rabbiyal A'la Atau Subhana Rabbiyal A'la Wabi Hamdi Maha Maha Suci Tuhan Yang Maha Tinggi Kita Merespon Perintah Untuk Mensucikan Nama Allah Yang Maha Tinggi Itu Ditempatkan Bacaan Ini Dalam Sujud Kita Ketika Kita Sola Sabihis Marob Bikal A'la Sucikanlah Nama Tuhan Nama Rabb Yang Maha Tinggi Jangan Mempersekutukannya Dengan Sesuatu Yang Lain Yang Gak Lain Dan Gak Pantas Jangan Kotori Nama Allah Yang Maha Tinggi Seseorang Memposisikan Yang Lain Sejajar Dengan Nama Allah Itu Mengotori Jangan Lakukan Perbuatan Itu Ayat Berikutnya Ayat Yang Kedua Alladhi Khalaqa Fasawah Dia Dialah Yang Mencipta Menciptakan Segalanya Langit Dan Bumi Dan Segala Yang Ada Di Dalamnya Dan Di Di Langit Dan Bumi Dialah Sang Pencipta Dan Dia Pula Yang Menciptakan Kita Manusia Dan Menciptakan Segala Kebutuhan Kita Apakah Air Autakah Makanan Tumbuhan Tumbuhan Apakah Oksigen Dan Segala Dia Dia Yang Menciptakan Dia Sang Pencipta Alladhi Khalaqa Dia Yang Menciptakan Fasawah Lalu Dia Sempurnakan Ciptaannya Itu Dia Ciptakan Sempurna Kita Diciptakan Sempurna Langit Dan Bumi Diciptakan Sempurna Segalanya Diciptakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sempurna Dialah Yang Menciptakan Menciptakan Segala Kalanya Fasawah Lalu Dia Sempurnakan Ciptaannya Kemudian Ayat Yang Ketiga Walladhi Qaddar Fahada Dan Dialah Yang Menentukan Mentakdirkan Bahwa Manusia Ditakdirkan Secara umum Dalam Kandungan Sembilan Bulan Baru Kemudian Keluar Dari Kandungannya Dialah Allah Yang Menentukan Termasuk Juga Yang Yang Berada Di Kandungan Di Bawah Sembilan Bulan Atau Mungkin Enam Bulan Kemudian Sudah Tiba Saat Lahirnya Dialah Yang Menentukan Dia Yang Menentukan Segala Saja Al-Ladhi Qaddar Fahada Dia Yang Menentukan Sekaranya Lalu Dia Yang Menunjukkan Dia Yang Menunjukkan Kepada Manusia Ada Jalan Yang Lurus Yang Kita Diperintahkan Untuk Meminta Petunjuk Jalan Yang Lurus Ada Jalan Yang Menyimpang Kita Dilarang Mengikuti Jalan Yang Menyimpang Wahadain Ahun Najdain Dan Kami Tunjukkan Kepada Manusia Itu Dua Jalan Manusia Diberikan Kebebasan Untuk Memilih Jalan Yang Lurus Yang Benar Yang Mengantarkan Kesorga Dan Jalan Jalan Yang Salah Yang Menyimpang Yang Akan Mengantarkan Keraka Dialah Yang Menunjukkan Termasuk Menunjukkan Tabiat Daud Seperti Daun Pisang Atau Daun Yang Lain Yang Tumbuhnya Itu Terus Ke Atas Ke Atas Gak ada Kita Lihat Daun Itu Yang Tumbuhnya Ke Bawah Begitu Juga Dia Yang Menunjukkan Akar Itu Harus Menghunjang Ketalam Gak ada Akar Yang Naik Ke Atas Begitu Dia Allah Yang Menunjukkan Menunjukkan Ciptaannya Memberikan Fitrah Kepada Ciptaannya Itu Daun Tumbuh Ke Atas Kemudian Akar Masuk Menjulang Ke Dalam Tanah Walladzi Qaddara Fahada Dialah Yang Menentukan Lalu Dialah Yang Menunjukkan Walladzi Akhrajal Mar'a Dan Dialah Yang Mengeluarkan Mar'a Rumputan Sebagian Ulama Menyebutkan Tertumbuhan Tanam-tanaman Dialah Yang Mengeluarkan Bukan Petani Petani Cuma Menitipkan Di Bumi Allah Bijinya Atau Batangnya Apakah Dia Membetot Batang Itu Sehingga Tumbuh Tidak Dia Hanya Menitipkan Di Bumi Allah Dia Hanya Menyiraminya Dengan Air Allah Siapa Yang Menumpuhkannya Jangan Sesumbar Saya Yang Menumbuhkan Tanaman Itu Kita Coba Menitipkan Tapi Dialah Allah Yang Maha Kuasa Yang Menumpuhkan Yang Mengeluarkan Rerumputan Walladzi Akhrajal Mar'ah Dan Dia Yang Memeluarkan Rerumputan Lalu Dijadikanlah Rerumputan Itu Kering Menghitab Begitu Kita Lihat Kita Saksikan Rerumputan Yang tadinya Hijau Tumbuh Kemudian Mengering Menghitab Menghitab Dan Ini Juga Sekaligus Mengingatkan Tentang Kita Begitulah Kita Manusia Yang Tadinya Tumbuh Bayi Kemudian Berangkat Menjadi Remaja Pemuda Kakak Perkasa Kemudian Tua Berubah Layu Sakit Dan Akhirnya Mati Lihat Itu Rerumputan Begitulah Pura Kelak Perjalanan Hidup Kita Sadari Tentang Ini Fenomena Yang kita Lihat Itu Merupakan Ibroh Pelajaran Yang sangat Berharga Buat Kita Faja'alahu Usa'an Ahwah Lalu Dijadikanlah Rumputan Itu Kering Menghitam Ayat Berikutnya Sanukri'ukah Kami Akan Membacakan Kepada Allah Allah Membacakan Al-Quran Menurunkan Al-Quran Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Mengajarkan 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 Rasulullah Al-Quran Melalui Jibril Alayhi Salah Yang menurunkan Dari Allah Subhanahu Wata'ala Kepada Nabi Muhammad Sanukri'ukah Kami Akan Membacakan Kepadamu Fala Tansa Maka Kamu Tidak Akan Lupa Begitu Al-Quran Yang dibacakan Oleh Allah Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Rasulullah Tidak Melupakannya Karenanya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Mengingatkan Ketika Al-Quran Itu Dibacakan Kepada Para Sahabat Diajarkan Untuk Menghafalnya Mengingatnya Kemudian Rasulullah Berpesan Agar Al-Quran Itu Tetap Teringat Tidak Lupa Membacanya Kata Rasulullah Tadudul Al-Quran Peliharalah Al-Quran Itu Karena Al-Quran Itu Lebih Cepat Mengingatnya Ketimbang Unta Apabila Tidak Diikat Maka Ikatlah Dia Peliharalah Dia Sanokri Uka Falatansah Kami akan Membacakan Kepadamu Al-Quran Maka Kamu Tidak Akan Lupa Illa Masha Allah Kecuali Apa Yang Allah Kehendaki Sebagian Ulama Mengatakan Bahwa Yang dikehendaki Itu Sehingga Rasulullah Lupa Itu Ayat-ayat Yang Mansuh Yang Terhapus Hukumnya Tidak Diberlakukan Lagi Hukum Itu Ayat yang Dikecualikan Ayat yang Terlupa Ayat yang Tidak Diingat Ayat yang Sudah Mansuh Atau Dihapus Illa Masha Allah Kecuali Apa Yang Allah Menghendakinya Innahu Ya'lamul Jahra Wama Yakfad Sesungguhnya Dia Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya'lamul Jahra Wama Yakfad Dia Mengetahui Yang Jahar Yang Nampak Apakah Nampak Itu Terdengar Disuarakan Orang Ketika Sholat Jahriya Sholat Terdengar Ucapannya Seperti Sholat Maghrib Sholat Isha Sholat Subuh Sholat Jumat Bagi Imah Jahriya Allah Tahu Apa Yang Dijaharkan Apa Yang Ditampakkan Diperdengarkan Atau Jahar Dalam Artian Yang Terlihat Yang Nampak Yang Terdengar Jahar Yang Nampak Yang Kelihatan Allah Tahu Allah Tahu Tentang Kita Tentang Fisik Kita Allah Tahu Tentang Badan Kita Tangan Kita Kaki Kita Kepala Kita Yang Nampak Ya Alamu Jahra Wa Mayakfa Dan Juga Apa Yang Tersembunyi Allah Tahu Hati Kita Tahu Allah Tahu Jantung Kita Allah Tahu Bahkan Apa Yang Tersembunyi Di Hati Kita Wallahu Alimun Bidhati Sudur Dan Allah Matau Apa Apa Yang Ada Di Dalam Dada Apa Yang Tidak Kita Ekspresikan Apa Yang Tidak Kita Ucapkan Apa Yang Masih Di Dalam Hati Kita Itulah Allah Ya'alamul Jahal Wa Mayakfa Dia Mengetahui Yang Jahat Yang Terdengar Yang Terlihat Juga Yang Tidak Terdengar Yang Tidak Terlihat Bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dia Maha Alim Maha Tau Sesuatu Yang Berada Di Malam Hari Gelap Gulita Orang Lain Pada Tidak Tau Dia Tau Karena Dia Ya'lama Jahrah Wama Yahfa Dia Mengetahui Yang Jahar Yang Yang Terdengar Yang Terlihat Yang Nampak Wa Mayakfa Dan Apa Yang Tersebut Sekalipun Kita Cuma Mengatakan Dalam hati Kita Allah Tahu Sekalipun Kita Tidak Mengekspresikannya Allah Tahu Karena Memang Allah Mahatahu Ali Wa Nuyasiruka Lil Yusro Dan kami Akan Mudahkan Bagimu Jalan Kemudahan Kami Akan Mudahkan Bagimu Kata Allah Jalan Kemudahan Jalan Islam Itu Mudah Mudah Kalau Allah Memerintahkan Kita Untuk Sholat Mudah Kita Tidak Dibebankan Untuk Melakukan Sesuatu Yang Di luar Kesanggupan Kita Kalau Kita Lagi Kurang Sehat Tidak Bisa Berdiri Silahkan Sholat Sambil Duduk Tidak Bisa Duduk Silahkan Sholat Sambil Berbaring Tidak Bisa Sambil Berbaring Silahkan Sholat Sambil Tidur Waduh Waduh Yashiruka Lil Yusro Dan Kami Akan Mutahkan Untukmu Jalan Kemudahan Jalan Jalan Islam Itu Jalan Jalan Yang Mudah Jalan Yang Sesuai Dengan Fitrah Kita Sesuai Dengan Kecenderungan Hati kita Jalan Islam Itu mudah Mudah Untuk Dipahami Dan Mudah Pula Untuk Dipraktikan Diimplementasikan Waduh Yashiruka Lil Yusro Dan Kami Akan Mudahkan Bagimu Jalan Kemudahan Jalan Islam Itu Jalan Yang Sesuai Dengan Fitrah Jalan Yang Mudah Islam Itu Bukan Sesuatu Yang Sulit Karena Allah Subhanahu Tidak Membebani Kita Di Luar Kesanggupan Kita La Yukallifullahu Nafsat Illa Hus'ah Allah Tidak Akan Membebani Seseorang Kecuali Menurut Kesanggupannya Sesuai Dengan Kesanggupan Fasakir Inna Fati Sikro Maka Ingatkanlah Karena Peringatan Itu Bermanfaat Ingatkanlah Karena Peringatan Itu Bermanfaat Ya Wazakir Fa'inna Zikratan Fa'ul Mumin Dan Ingatkanlah Sesungguhnya Peringatan Itu Bermanfaat Buat Orang-orang Yang Beriman Ketika Ketika Belum Sholah Padahal Sudah Sudah Waktunya Perlu Diingatkan Bu Sudah Sholah Ketika Kita Pulang Dari Masjid Nak Kalian Sudah Sholah Kita Ingatkan Ketika Ketika Pulang Subuh Bisanya Anak-anak Belum Bangun Ingatkan Karena Peringatan Itu Bermanfaat Fa'zakir Innafa'ati Zikrat Sebagian Ulama Mengatakan Innafa'ati Zikrat Jika Peringatan Itu Bermanfaat Ingatkanlah Jika Peringatan Itu Bermanfaat Artinya Dalam makna Yang kedua Ini Hendaknya Kita Memprioritaskan Orang Yang Merespon Peringatan Itu Karena Dia Meresponnya Maka Kita Mengingatkannya Ingatkanlah Ingatkanlah Karena Peringatan Itu Bermanfaat Atau Ingatkanlah Jika Peringatan Itu Bermanfaat Ikatkan Ingatkan Orang Yang Lupa Ingatkan Orang Yang Belum Sadar Ingatkan Ingatkan Orang Yang Tidak Tahu Orang Yang Belum Tahu Ingatkan Ingatkan Nah Karenanya Di Dalam Surat Wal Asri Itu Surat Al Asr Allah S.W.T. Sampai Bersumpah Depi Pasar Manusia Itu Sungguh Dalam Kerugian Kecuali Orang-orang Yang Beriman Dan Melakukan Amal-amal Soleh Yang Banyak Yang Berikutnya Watawasau Bilah Hak Saling Mengingatkan Saling Berwasiat Tentang Kebenaran Watawasau Bisabr Dan Saling Berwasiat Saling Mengingatkan Agar Bisa Bersabar Ingatkan Ingatkan Keluarga Kita Ingatkan Sistri Kita Ingatkan Suami Kita Ingatkan Anak-anak Kita Karena Peringatan Itu Bermanfaat Karena Manusia Itu Memang Kecenderungannya Suka Lupa Dan Banyak Lupa Manusia Itu Dinamakan Insan Karena Banyak Lupanya Orang Yang Banyak Lupa Dan Kecenderungan Pelupanya Itu Perlu Sering Diingatkan Kemudian Pelajaran Menyaksia Orang Yang Takut Kepada Allah Nah Peringatan Itu Efektif Kalau Orang Yang Diingatkan Itu Orang Yang Takut Takut Kepada Allah Jangan 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 Main Main Maksiat Jangan Suka Berbuat Maksiat Karena Perbuatan Maksiat Itu Akan Menyeret Ke Neraka Menghilang Yang Takut Dia Akan Menghidar Jangan Main Main Api Bisa Kebakaran Anak Yang Takut Itu Dia Akan Menghidar Main Korek Main Api Saya Zagaru Man Yaksha Dan Akan Mengambil Pelajaran Akan Mau Mengingat Orang Yang Takut Takut Kepada Allah Takut Terhadap Asap Allah Itu Akan Efektif Karenanya Ingatkan Seperti Di dalam Surat Tahrim Ayat 6 Allah Subhanahu Allah Katakan Ya Ayuhal Lathina Aman Ku Anfusakum Wa Ahlikum Nara Wahai Orang-orang Yang Beriman Lindungilah Dirimu Dan Keluarga Kamu Dari Ancaman Api Raka Yang Sangat Panas Saya Saya Dekkaru Man Yakhshat Wahai Wahai Yatajan Nabuhal Ashqah Dan Akan Menjauh Dari Peringatan Itu Orang-orang Yang Paling Celaka Orang Orang Menghidah Dari Peringatan Itulah Orang Yang Ashqah Yang Paling Celaka Ketika Dia Mengabaikan Peringatan Maka Masuklah Dia Dalam Kecelakaan Keterpurukan Baik Celaka Di Dunianya Dan Dia Akan Celaka Di Akhirat Nah Karenanya Betapapun Pahit Yang Peringatan Itu Adanya Kita Telat Taubahnya Seperti Obat Yang Pahit Bitum Obat Itu Demi Kesehatan Tubuh Kita Telat Peringatan Itu Sekalipun Pahit Demi Keselamatan Diri Kita Baik Keselamatan Duniawi Ataupun Keselamatan Ukhrawi Wa Yatajan Nabuhal Asqah Dan Orang-orang Yang Paling Celaka Itu Adalah Orang Yang Menghintar Dari Peringatan Itu Yatajan Nabuhal Menghindarinya Al-Asqah Orang-orang Yang Paling Celaka Bagaimana Keterangan Orang Yang Paling Celaka Itu Ayat Berikutnya Ayat 12 Allah Subhanahu Al-Asqah Yaitu Orang Yang Akan Masuk Kedalam Api Deraka Yang Maha Dasyat Maha Besar Orang Kalau Kena Tetesan Lilin Aja Dia Akan Merentap Panas Bisa Jadi Kulitnya Kebus Melempuh Itu Cuma Tetesan Lilin Yang Panas Bayangkan Kalau Subuh Lilin Itu Yang Panas Menyentuh Badan Kita Tentunya Bukan Saja Melep Bukan Saja Memangkak Kulitnya Tapi Bisa Luka Kulitnya Dagan Bagaimana Kalau Terbakar Dengan Api Yang Lebih Dahsyat Lagi Tentunya Lebih Perih Lagi Begitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjelaskan Tentang Orang Orang Yang Paling Ceraka Orang Orang Yang Menghindar Menjauh Dari Peringatan Yaitu Alladhi Yaslan Naral Kubro Yaitu Orang Orang Yang Akan Masuk Kedalam Api Yang Sangat Besar Naral Kubro Api Yang Dahsyat Api Neraka Yang Berkorbar Sangat Dahsyat Suma Layamut Fihah Walayah Kemudian Orang Yang Masuk Neraka Itu Layamut Fihah Walayah Dia Tidak Akan Mati Dan Dia Juga Tidak Akan Hidup Itulah Hakikat Setengah Mati Setengah Hidup Ketika Orang Masuk Kedalam Neraka Dibakar Tapi Tidak Mati Sekalipun Api Membakarnya Dengan Dahsyat Dia Tetap Hidup Layamutu Walayah Tapi Kadang Kadang Kita Mendengar Ungkapan Orang Wah Saya Capeknya Setengah Mati Itu Ungkapan Yang Berlebihan Padahal Dia Belum Pernah Ngerasain Mati Udah Bilang Setengah Mati Itu Itu Ungkapan Yang Berlebihan Yang Betul-betul Setengah Mati Nggak Hidup Nggak Mati Adalah Orang Yang Bakar Di Dalam Neraka Karena Penyimpangan Dan Kedurhakaannya Summalaya Mutufiha Walayah Ya Kemudian Orang Itu Tidak Mati Di Dalam Neraka Itu Dan Juga Tidak Hidup Lanjutan Ayat Ayat 14 Qod Aflaha Mantazaka Sungku Beruntung Kalau Kata Qod Setelah Itu Ada Fi'il Madi Itu Menunjukkan Penekanan Sungku Pasti Beruntung Orang Yang Mensucikan Dirinya Qod Aflaha Mantazaka Bagaimana Mensucikannya Mensucikan Dirinya Adalah Dengan Mensucikan Hatinya Tempat Bersarangnya Dosa Tempat Pahala Dan Dosa Berpadu Sungku Beruntunglah Orang Yang Mensucikan Hatinya Menucikan Dirinya Dengan Dia Bertobat Dia Dengan Dia Beristifa Dengan Dia Rajin Taat Kepada Allah Dengan Rajin Menghindar Dari Masyiat Sucikan Dengan Membayar Sakat Mensucikan Hartanya Sungguh Beruntung Orang Yang Mensucikan Dirinya Mensucikan Hatinya Wazakar Rasmar Rabbihi Fasalah Lalu Dia Ingat Allah Zakara Ismar Rabbihi Dia Ingat Dia Sebut Dia Ingat Nama Tuhannya Lalu Dia Lakukan Shalah Begitu Orang Kalau Hatinya Persih Maka Kesadaran Ingat Itu Tinggi Kesadaran Tentang Pelaksanaan Kewajibannya Juga Tinggi Wadakar Rasmar Rabbihi Fasalah Lalu Dia Berzikir Mengingat Nama Tuhannya Lalu Dia Lakukan Shalah Sebagian Besar Ulama Menyebutkan Bahwa Yang dimaksud Dengan Sholat Disini Adalah Sholat Sholat Fardu Sholat Sholat Wajib Karena Kita Pelihara Sholat Fardu Itu Kalau Sudah Dengar Asa Allahu Akbar Allah Akbar Disebutkan Nama Allah Ada Hayya Alas Sholat Ayo Kita Melaksanakan Sholat Hayya Alal Fala Ayo Kita Meraih Kebahagiaan Seperti Disebutkan Dalam Ayat Ini Maka Sambutlah Panggilan Sholat Dan Panggilan Untuk Meraih Kebahagiaan Wadakar Rasmar Rabbihi Fasalah Lalu Dia Berzikir Mengingat Nama Rabbah Nama Allah Subhanahu Wata'ala Lalu Dia Melakukan Sholat Lanjutan Ayat Itu Adalah Beltuk Sirunan Hayatan Dunia Bahkan Kalian Lebih Mencintai Kehidupan Dunia Ini yang Saya katakan Kecenderungan Kita Begitu Walaupun Sudah Diingatkan Dipanggil Untuk Sholat Dipanggil Untuk Mencapai Kebahagiaan Keberuntungan Tapi Manusia Sering Lupa Manusia Itu Pelupa Manusia Sangat Mencintai Dunia Mencintai Televisinya Mencintai Materinya Mencintai Bisnis Kadang-kadang Untuk Urusan Dunia Sampai Kewajiban Ibadahnya Kewajiban Solat Solatnya Itu Di Nomor Duakan Dikesampingkan Bahkan Kalian Lebih Mencintai Lebih Mengedepankan Tuk Sirun Lebih Mengutamakan Kehidupan Dunia Kata Kata Seorang Sahabah Ibnu Mas'ud Kata Beliau Ad Dunia Daru Man Ladaro Lahu Dunia itu Adalah Tempat Orang Yang Tidak Punya Tempat Lagi Dunia Adalah Tempat Orang Yang Tidak Punya Tempat Lagi Daru Man Ladaro Lahu Artinya Di akhirat Dia tidak Punya Tempat Yang Layak Tempat Cuma Di Dunia Karena Berfikir Hanya Dunia Kesibukannya Hanya Dunia Walaha Yajma'u Man La Akla Lahu Dan Untuk Dunia Itulah Orang Menimbun Apa Saja Karena Dia Tidak Punya Akal Jadi Orang Yang Tidak Punya Akal Tidak Berfikir Maka Tidak Pikir Panjang Maka Fikirannya Itu Terfokus Hanya Mikirkan Dunia Padahal Tempat Dia Yang Sesungguhnya Adalah Di akhirat Bukan Di dunia Dunia Akan Kita Tinggalkan Ya Dunia Daru Man Ladaro Lahu Walaha Yajma'u Man La Akla Lahu Man La Akla Lahu Dunia Adalah Tempat Orang Yang Tidak Punya Tempat Yang Lain Dan Untuk Dunialah Orang Menghimpun Mengumpulkan Materi Karena Dia Tidak Punya Akal Orang Yang Tidak Punya Akal Yang Menimbul Dunia Yang Setelah Dia Timpun Akan Dia Tinggalkan Tidak Dianikmati Begitu Kata Kata Salah Seorang Sahabat Bahkan Kalian Lebih Mengedepankan Mengutamakan Mendahulukan Kehidupan Dunia Padahal Kata Allah Wal Akhirat Khairun Wa Akal Dan Akhirat Itu Lebih Baik Dan Lebih Kekal Dunia Sementara Jangan Kita Menimbul Di dunia Timbun Bekal Untuk Akhirat Kita Disanalah Kita Akan Menikmatinya Wal Akhirat Khairun Wa Abqa Dan Akhirat Itu Lebih Baik Dan Lebih Kekal Ini Kecenderungan Kita Manusia Yang Seringkali Kita Cenderung Kesitu Negatif Padahal Yang Terbaik Dan Yang Paling Kekal Adalah Akhirat Kemudian Ayat Ini Ditutup Pada Ayat 18 Dan 19 Innah Zalafis Suhu Fil Ula Sesungguhnya Hal Ini Terdapat Dalam Mushab Mushab Terdahulu Dalam Kitab Terdahulu Dalam Lembaran Lembaran Terdahulu Suhufi Ibrahim Wa Musa Yaitu Lembaran Wahyu Nabi Ibrahim Dan Juga Lembaran Wahyu Pada Nabi Musa Itu Sudah ada Sejak Dulu Pada Kitabnya Nabi Ibrahim Dan Kitabnya Nabi Musa Itu Tentang Apa Yang Terkandung Di Dalam Surat Al-A'la Ini Tentang Kecenderungan Manusia Yang Lebih Mencintai Dunia Dan Akhirat Lebih Baik Lebih Kekal Itu Sudah Ada Sejak Dulu Sudah Ingatkan Sejak Dulu Dalam Suhufnya Ibrahim Dan Suhufnya Musa Cukuplah Ya Orang-orang Terdahulu Yang Tergoda Dengan Dunia Kita Andaknya Jangan Sampai Tergoda Seperti Mereka Kita Andaknya Menyadari Betul Tentang Hakikat Kehidupan Dunia Dan Hakikat Kehidupan Akhir Saudara Saudaraku Karnanya Pahamilah Ayat-ayat Ini Pesannya Begitu Padat Hafalkanlah Ayat Ini Usahakan Untuk Kita Pahami Dan Kita Hafal Setelah Itu Bacalah Ayat Ini Baca Sering-sering Baca Setiap Hari Baca Dalam Sholat Sholat Witil Kita Baca Sholat Witil Rekat Pertama Setelah Fatihah Kita Baca Surat Sambihis Sampai Selesai Rekat Kedua Setelah Fatihah Kita Baca Surat Al-Kafirun Komitmen Kita Saya Nggak akan Beribad Apa yang Kalian Sembah Itu Gacalah Pada Rekat Ketiga Al-Ikhlas Dan Mu'awizatai Al-Ikhlas Al-Falak Dan Enas Praktikan Betapa Kesannya Begitu Kuat Dalam Diri Kita Hayat Sehingga Kita Nggak Terseret Ke Alam Yang Menyeret Banyak Orang Ketika Kita Bisa Mengingatkan Diri Kita Tarikan Tarikan Dunia Itu Begitu Kuat Begitu Banyak Lewat Televisi Lewat Koran Lewat Tetangga Lewat Keluarga Kita Kalau Kita Nggak Mengingatkan Setiap Hari Tentang Diri Kita Tentang Hakikat Kehidupan Dunia Dan Hakikat Kehidupan Akhirat Bisa Jadi Kita Akan Terseret Terlalu Jauh Na'musubillah Binsali Saudara-saudaraku Ya Hayati Pahami Baik-baik Surat Ini Dan Hafal Surat Ini Dan Praktikan Dalam Kehidupan Sehari-hari Baca Dalam Solat-solat Witir Kita Seperti Yang dilakukan Oleh Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Dan juga Oleh Sahabat Sahabat Yang Mulia Radiyallahu Anhum Semoga Allah Meredoi Mereka Subhanak Subhanakallahumma Wabihamlika Ash'adu Anla ilaha Ila anta Astaghfiruka Wa atubu ilaik Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi